Oke, kita cobain dulu tanpa gue racik apapun ya. Mamamamam, guys. Wah. Oke, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Groggol. Tepatnya ini nih, jalan apa sih? Muardi ya? Iya, Dr. Muardi. Dan di belakang gue sudah ada tempat makan atau penjual mie ayam yang bisa dibilang unik. Dan banyak yang rekomendasi juga ke gue. Ini adalah mie ayam udang sejak 2002. Nah, katanya di sini tuh uniknya, ada menu rahasianya, guys. Ketika masak mie ayam, itu harus minta menu rahasia ini. Mau tau menu rahasianya apa, kita langsung aja masuk ke dalam dan kita review. Tapi sebelum masuk ke dalam, bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner, langsung aja klik no. subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like. Kalau itu tidak suka, bisa dislike. Kalau kalian yang mau komen rekomendasi kuliner enak, menarik, dan unik, hidden gem atau kalian punya usaha kuliner, yang mau gue review langsung aja komen di bawah. Siap-siap siap. Sisi kok, boleh izin syuting YouTube? Boleh? Jadi ada mie apaan aja nih kok? Mie ayam? Iya. Favoritnya apa sih? Kampung. Ayam kampung? Iya. Emang ayamnya ada apaan aja? Satu ada kalasan. Kalasan itu apa? Yang ayamnya kecap. Oh kecap. Bisa campur gak? Campur bisa, mix. Oh boleh deh, saya mau yang mix deh kok. Ukurannya bisa jumbo ya? Iya. Eh jumbo buat berapa orang kok? Berapa orangnya juga sih. Iya kalau kuat sendiri bisa ya? Iya. Jumbo aja deh. Berapa? Jumbo satu mix. Satu. Oh ini katanya ada ini, apa? Sampingannya kulit ayam. Kulit ayam ada. Mau dong kok ntar ya? Iya. Itu harus minta ya kok ya? Iya. Itu harga berapa kalau kulit ayam? Gratis. Oh gratis. Wow. Ini buka dari tahun 2002 ya kok? Iya. Dulu ini kau atau gimana? Bapak saya. Oh, bapaknya. Iya. Ini buka tiap hari? Tiap hari buka. Dari jam berapa ke jam berapa? Ini sih standby jam 6.00 udah mulai siap-siap. Paling setengah 7.00 udah bisa orderan, udah bisa. Tutupnya jadi? Tutup. Tutup. Sekarang kita ngikutin protokol kesehatan aja. Oh besok tutup dong? Besok kayak paling jemahan takeaway doang. Oh iya. Boleh lihat mie-nya gak sih kok? Sertanya boleh masuk gak? Boleh. Mie-nya kayak gimana kok? Oh itu bikin sendiri atau beli kok? Beli. Beli ya? Iya. Oh ayamnya mana? Ini ayamnya? Ayam ini kampung. Oh itu kampung, ayam kampung. Dan dadah lah paham. Kalasannya mana? Ini yang kalasan. Oh itu kalasan. Kok mau nanya dong? Kenapa namanya mie ayam uban? Ya itu. Karena posnya yang awalnya itu ubanan. Oh ayah. Papanya ubanan. Iya. Kayak yang digambar itu. Oh itu papanya ya? Iya. Oh iya deh deh. Coba deh ya kok ya langsung ya. Kasih ya. Oke jadi ini mie ayamnya udah jadi. Ini gue pesen yang jumbo. Dan untuk ayamnya gue pilih yang mix juga. Jadi disini ada dua pilihan. Ada yang ayam kampung. Kalau ayam kampung ini tuh yang putih-putih gini ya guys. Dan ada yang kalasan. Kalau yang kalasan yang coklat-coklat gini tuh. Kayak kecap, ayam kecap. Atau gimana gue nggak tau. Ntar kita cobain. Dan ini gue pake sweet kyao juga. Nah. Sebenernya disini selain ada jual mie ayam. Ada yang lain juga ya. Kayak ada nasi goreng. Terus ada ngohyang juga. Cuman kita karena emang namanya mie ayam ya. Kita makan mie ayam ya. Nah disini yang uniknya ini. Ini dia. Ini adalah kulit ayam goreng. Jadi ini kayak side listnya dia. Kalian harus minta. Dan ini gue udah pesen satu mangkok dikasih. Oke lah kita cobain. Langsung aja. Ini yang jumbo. Yang jumbo. Ya sesuai dengan namanya. Jumbo. Ini banyak banget. Nggak tau sih gue abis atau nggak. Kayak dua porsi ya jadi satu ya. Oh aromanya. Wangi banget. Wangi minyak wijen juga. Terus aroma kaldunya juga. Wangi. Oke kita cobain dulu tanpa gue racik apapun ya. Mam-mam-mam guys. Peace. Wow. Dia tipe-tipe mienya itu. Keliatannya. Rada keriting-keriting gitu. Dan teksturnya itu kenyal banget di mulut. Dimasaknya juga dengan sempurna. Nggak yang kelembekan dan nggak yang kurang matang. Ini perfect sih. Teksturnya enak banget di mulut. Sekenyal itu. Dan berasa teksturnya kettingnya juga. Kita coba topping-nya ya. Topping ayamnya. Udah masuk ke dalam nih. Nih. Kita coba yang kealasan dulu. Untuk dipotongnya kotak-kotak gitu. Dan potongnya cukup besar ya. Kita cobain. Gue pikir bakal manis. Ternyata cita rasanya lebih ke gurih. Sekarang gue pengen cari yang ayam kampung ya. Tuh. Cobain. Yang kampung ya. Kalau dilihat. Ini potongan ayam kampung ya. Biasa kan kalau jenis-jenis mie ayam Chinese gitu kan. Mie ayam kampungnya dipotongnya rada tebal-tebal ya. Rada-rada panjang-panjang gitu. Dan besar-besar. Ini sih dipotongnya sama dengan ayam kalasannya. Rada kecil-kecil. Dipotongnya dadu-dadu gitu. Kotak-kotak. Dan untuk rasanya itu. Menurut gue. Lebih gurihan si ayam kalasannya. Kalau yang si ayam kampungnya ini. Dia. Kita rasanya kita rasa kaldu doang sih. Kita rasa si kaldu ayamnya ini. Sama aroma kaldu ayamnya yang kuat. Cuman untuk keduanya. Kedua toppingnya. Tekstur ayamnya tuh empuk banget. Dan menurut gue. Cukup jujit sih. Enak sih ini. Hmm. Kita racet ya. Kita kasih sambal. Ini ada acarawitnya juga. Ini apa ya? Tong chai ya? Ini tong chai. Nanti dia ada tekstur garing-garing yang asing-asing gitu. Tuh tong chai. Kita pakein tong chai guys. Nah kita kasih kuah. Lalu kita aduk. Wow. Uh. Sudah kita racik guys. Saatnya makan. Makin tasty gila. Kedusnya pas dapet. Karena gue ngasih sambalnya juga pas banget. Terus tong chai-nya ini memberikan kegurihan yang luar biasa. Jadi dia menambahkan tingkat kegurihan lagi. Jadi makin gurih. Dan ada tekstur-tekstur garing-garing gitu di mulut. Nah. Ini si suikyaunya belum gue coba ya. Klien suikyao ada bakso juga. Ada si pangsit goreng juga. Tapi ini gue lebih milih suikyao. Karena kayaknya kita belum pernah review. Mie pake suikyao ya. Enok. Udangnya berasa banget. Tuh. Jadi dia dalamnya itu. Kayak ada olahan udang gitu. Mungkin pake ayam juga. Cuman yang gue rusakkan. Ini udangnya kuat sih. Tekstur udangnya berasa banget. Sama rasa udangnya. Ini belum kita coba ya. Dari tadi. Kulit ayamnya. Tuh. Kita makan aja pake mie. Jadi biar ada tekstur garing-garingnya. Hmm. Gila ini racun banget sih. Enak loh gila. Racun yang bikin lagi ini. Garing banget. Segaring itu guys. Wah. Ih gila sih. Enak. Kulitnya garing. Di mulut tuh ketika digigit langsung meleleh gitu deh. Wah. Sempurna banget sih. Kita akuin aja ya. Ini mantra guys. Mantep rasa. Untuk harganya ini. Gue pesen yang jumbo pake suikyao. Itu harganya 60 ribuan ke atas ya. Karena emang kursinya gede banget. Dan kualitasnya juga no play-play banget. Ditambah lagi dengan cita rasanya yang bener-bener mantra. Mantep rasa. Kalau porsi normalnya itu kayaknya start from 20 ribuan. Karena emang dia mau pakai ayam kampung. Jadi ya emang menurut gue harganya wajar-wajar aja segini. Porsinya juga banyak tuh. Dan kalau kalian yang mau kesini langsung aja kesini. Ntar alamat lebih lengkap. Ada di kolom description. Ini gue udah akuin ini mantra dan no play-play. Gak main-main mie ayam uban ini. Dari 2002 ya. Enak. Ntar info dan alamat titik google map. Ada di kolom description. Ini sambil gue habisin. Toppingnya tuh. Ini toppingnya guys. Banyak banget. Kita akhir-akhir saja video ini. Jadi kalau kalian yang udah ketularan Virusaka. Langsung aja postin di Instagram kalian. Menggunakan hashtag Virusaka. Dan tag Instagram Anak.Kuliner. Nanti bakalan gue repost. Dan kalau kalian yang mau follow Instagram gue. Langsung aja follow Instagram gue Anak.Kuliner. Dan yang belum subscribe channel Anak.Kuliner. Langsung aja klik tombol subscribe. Akhir kata. Jangan lupa makan. Bye-bye.